selamat menikmati selamat menikmati dengan tujuan mengikut Nabi Muhammad mengikut Siti Fadijah dengan niat demikian atau kita akan mendapat pahala yang besar dari Allah SWT insyaallah akan mendapat penuntungan sehingga Siti Fadijah menyerahkan harta dan jangannya kepada Nabi Muhammad untuk menjualannya dengan upahat yang berlebihi dari orang lain jadi sepertinya banyak disini karyawan ya kan sebagai bosnya seorang perempuan yang zaman wihiri bos ya kan nah jadi ingatakan akan akhlaknya Siti Fadijah yang mana Siti Fadijah sebagai bos juga aku berasa kita aja ya kan akhlak Siti luar biasa terhadap karyawan Siti yang akan memberi upah dasar bujur sesuai setimpa sesuai dengan gewiannya dengan usahanya yang mana Siti orang yang pemurah semoga Allah SWT menjadikan kita semuanya termasuk daripada orang-orang yang mengikuti tidak rangka Nabi dan mengikuti dan menjadikan langkah Siti Fadijah dan memberikan kita harga rezeki yang halal yang luas dan memulai dengan itu harta dan keluar pembawahannya maka menerima Nabi Muhammad Taraq dan keluar pembawahannya dan menerima terima menerima dan menerima Inilah perjalanan Nabi yang kedua kalinya ke Jerusha Belum ada kemestian lawan Nabi Muhammad Islam Pergi ke Islam hanyalah dua kali dalam tahun yang berbeda Sebagaimana dengan sebutkan oleh hati-hati-hatis Yang dijadikan tunjukan yang bisa diperbegakan Jadi menurut pendapat ulama-ulama hadis Bahwa Nabi Muhammad nama ke negeri Syam itu hanya dua kain Berarti yang pertama membawa harta dagangan dua Beserta paman sirim al-Buthari Itu yang pertama Kalau yang kedua itu membawa dagangan Nah, Siti Khadijah Siti Khadijah menyertakan Maisara Soal pembantunya bersama hari Jadi Nabi Muhammad Berdagangan ke negeri Syam keluar daerah Berarti tidak ada sendirian Tapi ada yang mengawali Yang mengawali ini adalah Nalatnya Maisara Tapi masyarakatnya lelakian Nah, ada pembantunya Tidak ada Kalau ini Maisara Tapi kalau ini Yang Maisara Masyarakatnya lelakian Mungkin benar Ini sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita Bahwa pergi ke tempat-tempat yang jauh Tidaklah ke pahlawan Memang makhruh Kalau kita musafir Sendirian Itu hukumnya makhruh Makhruh Hukumnya sendapat Kalau kita musafir Siapa keluar daerah Sendirian Itu sebenarnya Hukumnya makhruh Jadi Sudah kita itu Kalau kita pergi Keluar daerah Adalah Minimal Seikut Apalagi Teribadi seikut Yang mengawal Ya kan Minimal Berarti juga Keluar daerah Keluar daerah Teribadi banyak Jadi bagus lagi Nah Sedangkan Jadi itu hanya Ini Pada kita Dan ia berpesan Jadi Sinti Madya Meneritakan Maisara Seorang membantunya Bersama Nabi Dan ia berpesan Pada Maisara Untuk betul-betul Membantu dunia Dan Melayani Jadi Pesan Beribadah Sinti Madya Supaya Isara ini Betul-betul Berkhidmat Selalu Berkhidmat Ya kan Bepada Nabi Berkhidmat Apa Apa Bahwa Dihadakan Oleh Nabi Selalu Terima kasih. Terima kasih. Apa saja yang berhubungan dengan Nabi, itu jelas saja menjadi luar biasa. Ya, berkhidmat kepada Nabi, sehingga Allah menarangkan dalam hati maisharah rasa simpati dan mahaibah. Sehingga maisharah, selain daripada mengawali sinin di dalam berdagang, di dalam keluar daerah, sehingga maisharah ini adalah mahaibah, cinta kepada Nabi, simpati banar lawan Nabi, mahaibah banar lawan Nabi. Dan dapat menangkap keperluan Nabi. Nah, maksudnya semua keperluan Nabi itu segera dilaksanakan. Dapat menangkap keperluan Nabi dengan kecerdasannya dan kepandayannya. Rupanya maisharah ini memang kurang pilihan dipilih oleh Siti Khadijah untuk menawari Nabi. Memang sih ini orang-orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang rajin. Ya kan? Jadi, dasar bujur Siti Khadijah ini orang-orang yang luar biasa. Ya kan? Jadi, menyertakan seseorang dengan Nabi Muhammad, dasar bujur orang yang memang dipilih Siti Khadijah pada sesebaran. Berarti kita ini, hendaklah, kalau menugaskan seseorang, ya kan? Itu bentuk orang yang yang bagus, yang jujur, ya kan? Apalagi yang pandai, ya kan? Yang menjadi khodob kita, pembantu kita, menjadi kawal kita. Yang awal di dalam berdagang, di dalam keusahaan. Itu harus orang yang dipercaya, orang yang jujur, orang yang cinta kepada kita. Karena sembarangan, orang yang aman, namanya sembarangan, ngalikan, ya kan? Apalagi jaman wihilin, nah, Nabi Muhammad, ya kan? Bisa menipu, bisa membumuling, bisa menculasik, ya? Bisa menculasik, bisa memuling, memuling, dikit, ya kan? Ya kan? Ya kan? Mencari seseorang yang mencagar, jadi kawan kita, juga usaha, ya kan? Menjadi pegawai kita, ya kan? Dan sebagainya. Harus sudah bang terpuji, lah. Nah, ya kan? Kejujurannya, ya kan? Terima kasih. Terima kasih, Pak Paramukari. Terima kasih. 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 dengan berkat ini cintanya kepada Nabi luar biasa berkhidmatnya kepada Nabi luar biasa mengawali Nabi bersahabat dengan Nabi dengan penuh persahabatan yang luar biasa dan mendengar-dengar keringannya daripada khabar-khabar beritanya dari situlah Maesolah mendapatkan berita akan apa yang telah diceritakan oleh seorang rahim pastor yang bernama Nusdoro dia seorang ulama ulama 6 jaman dahulu ulama ahli apa termasuk ahli kitab kabarnya ini betul-betul kenyataan bukan cerita terima kasih